Intro Mirsa Al-Qurba TV yang dirahmati oleh Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ali Muhammad Bulan puasa adalah bulan Dimana pahala-pahala amalan dilipat gandakan Dalam sabdanya Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Menegaskan وَمَنْ عَدَّ فِيهِ فَرْضًا كَانَ لَهُ ثَوَابُ مَنْ عَدَّ سَبْعِينَ فَرِضًا فِي مَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورًا Padang siapa di bulan puasa Melaksanakan sebuah kewajiban Maka baginya Pahala Seperti Melaksanakan 70 kewajiban Yang dilaksanakan Di bulan-bulan yang lainnya Artinya Sebuah kewajiban Yang dilaksanakan di bulan Ramadan Pahalanya Diripat gandakan menjadi 70 kali وَمَنْ أَكْثَرُ فِيهِ مِنَ الصَّلَاتِ عَلَيَّ Dan barang siapa di bulan puasa Memperbanyak Bersolawat atasku Kata al-Rasul Sallallahu alaihi wa'aleh فَقَّلَ اللَّهُ مِذَانَهُ يَوْمَ تَحِفُّ الْمَوَازِينَ Allah akan beratkan Timbangan amal baiknya Dimana di hari itu Banyak Timbangan-timbangan Timbangan-timbangan amal baik Yang ringan وَمَنْ تَلَفِهِ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ Barang siapa yang baca Satu ayat dari Al-Quran كَانَ لَهُمْ مِثْلُ عَجْرِ مَنْ خَطَمَ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ Barang siapa yang baca Satu ayat Dari ayat-ayat Al-Quran Baginya Pahala Menghatamkan Al-Quran Artinya Satu ayat di bulan Selain Ramadan Pahalanya satu ayat Tapi Satu ayat di bulan Ramadan Dihargai Seakan kita Menghatamkan Al-Quran Al-Rusul Melanjutkan Ayyuhannas Artinya Dari beberapa keterangan di awal tadi Kita bisa paham bahwa Bulan ini bulan yang luar biasa Amalan-amalan sederhana kita Pahalanya dilipat gandakan Luar biasa Al-Rusul kemudian melanjutkan Wahai umat manusia Inna abu'abal jinan Fi hadha syahri mufattaha Ketahuilah bahwa Pintu-pintu surga Di bulan ini Dibuka lebar Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fas'alu rabbakum Alla yughliqaha alaikum Maka Minta langkau kepada Tuhan kalian Agar pintu-pintu surga Yang dibuka di bulan Ramadan Tidak akan pernah ditutup Untuk kalian Wa'abu'abal jinan Wa'abu'aban niran Mughallakah Sebaliknya Di bulan ini Seluruh pintu-pintu neraka ditutup Fas'alu Allah Untuk menguasai diri kalian Ini adalah bulan yang luar biasa Dan kita bisa Memanjatkan Memohonkan Permintaan-permintaan yang luar biasa Kita bisa minta Agar pintu surga selalu dibuka untuk kita Pintu neraka ditutup untuk kita Dan setan Tidak lagi punya kendali atas Diri kita Aliyam Ali bin Abi Talib Alayhisselam Yang kala itu mendengar Sabda Ar-Rasul Sallallahu alaihi wa'aleh Kemudian Beliau bangkit Dari tempat duduknya Dan bertanya kepada Ar-Rasul Sallallahu alaihi wa'aleh Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Ma'afdolul a'mal Fi hadashyar Ketika bulan ini adalah bulan yang luar biasa Aku ingin tanya kepadamu Wahai Nabi Allah Apa kira-kira Sebaik-baik amalan Di bulan yang luar biasa ini Al-Rasul Sallallahu alaihi wa'aleh Kemudian menjawab Ya Abel Hasan Wahai ayahnya Hasan Afdolul a'mal Fi hadashyar Sebaik-baik amalan Di bulan ini adalah Al-war'u An-maharimillah Menjauhi Hal-hal Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Kita mampu Mengisi bulan ini Dengan sebaik-baik amal Yaitu Menjauhkan diri kita Dari hal-hal yang diharamkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Syahrukum Mubarak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah 19 ganas Tent haul